Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, lokasi atau pengadaan pupuk subsidi untuk ketahanan pangan di Kabupaten Lebung dipastikan cukup untuk petani tahun ini. Bupati Lebung menjamin ketersediaan pupuk pada masa musim tanam padi kedua yang sedang berlangsung saat ini. Animo petani di Lebung dalam program ketahanan pangan saat ini kian meluas. Ribuan hektare sawah di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Lebung terus berkesinambungan membuka lahan kembali usai panen raya serentak kemarin. Pemerintah daerah mulai mewaspadai ketersediaan stok pupuk bagi petani dalam menjalankan program musim tanam kedua tahun ini. Selain itu, dukungan berupa alat mesin pertanian bibit, anggaran pembasemian hama, serta kunjungan langsung oleh Bupati Lebung ke lahan persawahan bersama dinas terkait juga sering dilakukan. Untuk ketersediaan pupuk subsidi, pemerintah daerah memastikan akan mencukupi kebutuhannya dalam tahun ini. Bahkan tercatat sudah ribuan ton pupuk yang dihabiskan dalam dua periode musim tanam padi di Lebung pada tahun ini. Di Kabupaten Lebung ini, satu tahun itu untuk urea saja sudah hampir 3.000 ton. Itu urea saja. POSCA sudah hampir 3.000 ton juga. Sudah dipastikan jumlah alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Lebung ini cukup untuk satu tahun dan cukup untuk sampai dengan MT2. Ribuan hektar sawah dalam program ketanahan pangan ini diharapkan mampu menyumbang surplus dan ketersediaan pangan di tengah masyarakat agar tetap terjaga. Petani diminta tak khawatir akan kendala-kendala selama melaksanakan program ketanahan pangan karena pemerintah daerah siap menjamin akan terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Dari Kontiputor Lebung, Atri Persedio Teper Bengkulu melaporkan.